eh tadi kalau kamu perhatiin ya celengan kamu isinya uang receh semua uang gedenya sama mama apa-apa ya investasi bodoh ya nggak bahkan gua ditabung nih ceritanya celengan nih celengan yaya ya tuh ya celengan yaya eh duit-duitan duit beneran dong aja ceritanya kamu nabung tuh ini duitnya nih jangan maaf kalau nabung sama om yang topi biru suka dapet potongan tepuluh ini uangnya ayo Teteh Anwar ayo Teteh ceritanya yaya nabung yaya nabung jangan kelihatan mama papa enggak apa-apa ya taruh bawang yang hehehe kalau kamu nabung ikut nabung kalau kalian sama transfer dia enggak kata kali saya gini aku kan nggak pernah nabung uang aku kan aku sesama papa pinter lo dia nilep-nilep nya ngambil masa buat beli apa uangnya Yaya Yaya mau beli apa sayang beli beras ini berhubung mainan bisa nggak masukin ya tolong jangan ganggu dan lagi fokus eh bentar Yaya ini kamu latihan sekarang celengannya di sini nanti kalau uangnya udah agak banyak kamu nabung aja nih Om udah bawain orang banknya tuh lagi 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 ya iya iya no dia biasa nabung biasa nabung ya Oh biasa masukin uang celengan banyak di rumah tapi kok dia tahu pak cara ngelipet ini pinter loh dia nabung berarti bener ini lagi beneran emang berarti Yaya kalau udah uangnya banyak mau beli mainan ya kemarin uangnya kemarin udah di beli mainan belum belum eh Yaya Yaya beli mainan nggak nanti abis ini sama Tata Ayu Ting Ting ya diajakin ke mall ya ya beliin Mbak Ayu di depan dulu aja tuh banyak Lato Lato sayang oke oh hebat nah ini mama papanya berarti dari kecil memang Yaya udah diajarin nabung gitu ya Bagaimana sih caranya mungkin kan ini bisa dapat informasi juga untuk mama papa yang di rumah untuk parenting tentang anak kamu libat gimana sih caranya supaya anak mau nabung paling diajarin kalau misalkan ada kembalian dari jajan ada kembalian daripada dibeliin lagi kan sudah tabungin aja gitu ntar kalau udah banyak biar bisa dibeliin mainan gitu atau buat nabung ke sekolah-sekolah lagi maksudnya kan sekarang Yaya paut mau ke TK gitu jadi nabungnya dari kembali-kembalian ya aku kasih saran kamu berdiri aja depan warung tuh biasanya kalau dikembalian kamu ambil selamat menikmati